Semua komponen bangsa diharapkan dapat mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan kerja untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Harapan tersebut disampaikan Rektor Unamin Dr. Muhammad Ali pada peringatan upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati Hut Republik Indonesia ke-77 di halaman kampus Unamin Sorong, Rabu 17 Agustus 2022. Rektor selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya mengajak semua komponen bangsa agar dapat mengisi kemerdekaan dengan berkarya, berprestasi, dan bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Menurut Rektor, momentum kemerdekaan RI hendaknya dijadikan refleksi perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Menyikapi kecemasan sosial yang terjadi saat ini, hendaknya alaman bangsa berjuang bersama, gotong royong untuk mewujudkan harapan agar tercapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor. Tema yang diusung tahun ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ini mendeskripsikan mengenai kondisi Indonesia yang menghadapi tantangan pada momentum pandemi dua tahun terakhir. Rektor juga memberi apresiasi kepada mahasiswa serta jajarannya yang telah hadir dan mensukseskan pelaksanaan upacara bendera tahun ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan penuh hikmat. Upacara detik-detik proklamasi ini dihadiri para wakil rektor, dekan, kaprodi, dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sorong.